Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah dari Sumedang. Ustadz saya telah melecehkan saya dan saya sudah melihat video Buya tentang Santriwati yang dilecehkan Ustadznya Buya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan ilmu yang diberikan oleh Ustadz tersebut, apakah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Buya? Baik, asalkan Anda segera meninggalkan Ustadz tersebut, menjauh agar Anda juga terjaga kehormatan Anda, ilmu Anda akan manfaat. Tapi kalau Anda masih berada di tempat tersebut, artinya Anda akan memancing kehinaan, memancing Ustadz tersebut untuk berubah tidak baik dengan Anda, ilmu Anda tidak akan manfaat. Karena Anda malah menjadikan sebab Ustadz Anda bermaksud, Anda tinggalkan, selesai. Dan ilmu Anda bermanfaat insya Allah, karena apa? Kemanfaatnya ilmu itu adalah sangat tergantung kepada niatnya. Bahkan kalau seorang santri yang sangat baik hatinya, husnudhon, dibikir seorang alim tersebut, orang yang ikhlas, baik tak taunya dia adalah pendusta. Cuma karena muridnya yang tulus, bisa sampai kepada Allah. Makanya dari itu yang penting kita mencari ketulusan di dalam diri kita. Secara dohir saja, guru itu dohirnya benar. Ada penurusan dengan Allah kita tidak tahu. Penurusan dengan Allah tidak tahu. Sampai dikisahkan di sebuah cerita, ada satu orang. Menjadi wali duluan muridnya, baru gurunya nanti. Ada seorang murid, ini dikisahkan, ini dalam kisah tarbiyah. Benar tidaknya nanti, yang penting kisah tarbiyah seperti itu. Gurunya itu, muridnya itu nyebrang sungai begitu. Nyebrang sungai, jadi setiap hari nyebrang sungai. Tapi selalu telat, selalu tanya gurunya, kenapa kok kamu telat terus? Guru kapalnya telat, kapalnya gini-gini. Oh ya sudah. Akhirnya sang murid ini minta ijazah guru. Saya ingin dapat ijazah agar saya bisa, ya biar cepat lah. Apakah jalan di atas air atau bagaimana begitu. Pokoknya biar dapat cepat, saya sehingga tidak telat. Akhirnya dikasih ijazah sama Kiai. So, membaca bismillahirrahmanirrahim sampai berapa kali. Seribu kali sehari. Nanti setelah seminggu kamu bisa berjalan di atas air di sana. Anggap saja ini bisa dapat perahu cepat lah. Setelah membaca dengan ikhlas, rupanya betul dibuka oleh Allah hatinya. Diberi kemudahan. Jadi nyebrangnya sangat gampang, tidak pernah telat lagi. Cuma pertama kali setelah tujuh hari itu membaca, itu hatinya bersih, khusus, ikhlas. Sampai di tempat yang sang Kiai itu kaget, jerit, dan pingsan. Astaghfirullahaladzim. Kiai-nya kaget, kenapa kau pingsan? Bangun lagi, pingsan lagi. Kenapa nak, kok kau pingsan nak? Kiai, saya melihat hati Kiai hitam dan banyak uletnya. Langsung Kiai-nya nangis sadar. Astaghfirullahaladzim. Bener nak, aku selama ini kayak jadi orang munafik. Mulai hari ini aku akan tobat. Loh, Kiai-nya jadi wali setelah muridnya. Muridnya dulu jadi wali. Tapi muridnya kenapa bisa hebat begitu? Karena khusnudhan kepada Kiai-nya. Biarpun Kiai-nya munafik. Tapi munafiknya kan tidak ada yang tahu hatinya. Baru setelah murid ini dibuka hatinya oleh Allah, kelihatan. Tapi kita tidak perlu mencari-cari kesalahan guru kita. Khusnudhan guru kita kita anggap baik selesai. Kecuali tadi seperti yang ditanyakan oleh wanita anak-anak gadis tersebut. Kiai-nya iseng, ganggu, usil, nglecehkan. Ya sudah, tinggalkan. Sebab kamu akan dirusak nanti. Iya kalau kamu masih bisa bertahan dengan prinsip ini. Bisa jadi kamu manusia, wanita yang punya syahwat, mau juga, na'udubillah. Maka segera tinggalkan dan ilmu anda manfaat insyaAllah. Cari guru yang sopan, cari guru yang menjaga kehormatanmu. Cari guru yang bisa menjaga dirimu. Dan doakan guru tersebut. Salaam say, Allah alam ya.